Intro Kapolres Batubara bersama tim gabungan melakukan pengecekan dan sekaligus patroli untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi umat nasrani saat menjalankan ibadah malam natal. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis, Polres Batubara melakukan pengamanan di seluruh gereja yang ada di Batubara jelang malam tahun baru dan malam natal. Polres Batubara menghimbau seluruh warga untuk tidak merayakannya kecuali untuk ibadah. Pendeta Tumpal Ricardo Sirait mengucapkan apresiasi kepada Kapolres Batubara yang telah turun langsung meninjau pengamanan di setiap gereja selaku jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami Polres Batubara bersama dengan TNI dan juga Satpol BP beserta jajaran melakukan pengamanan gereja di seluruh wilayah Kabupaten Batubara dan sebahagian kami mobile, mencuri ke gereja-gereja ada beberapa gereja sudah kita datangin tadi dan ini di gereja KWP Idrapura di mana mudah-mudahan malam natal ini situasi kap timan di wilayah kita kebara ini aman, kondusif dan berkendali. Dan besok juga akan kita lakukan pengamanan karena besok ada ibadah natal pada pagi hari sampai siang hari. Kami berharap situasi ini bisa aman, kondusif dan terkendali. Kapolres Batubara mengharapkan situasi kam timmas pada malam natal berjalan aman dan kondusif. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Unselu Polres Batubara serta Polsek Idrapura yang secara seksama memperhatikan seluruh jemaat terlebih lagi di HKB Petanjung Seri untuk memastikan bahwa di dalam pandemi COVID-19 ini segala perayaan natal dan segala ibadah natal dapat berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.